Su Yun Sosok merah pekat terbang dari Cakrawala, seperti pelangi menembus tempat ini. Setelah dia mendarat di tanah, dia berteriak. Wanita yang sedang bersiap untuk kembali ke Spirit Demon Realm berbalik dan melirik Hukian Mei yang sedang berjalan mendekat. Langkah kakinya melambat. Apa yang kamu lakukan pada Su Yun? Tangan kecil Hukian Mei memegang pedang iblis itu dengan erat. Dia membungkuk lebih dekat dan bertanya sambil mengatupkan giginya. Su Yun. Jadi namanya Su Yun. Wajah pucat wanita Spirit Demon Dao mengungkapkan sedikit rasa dingin. Tatapannya seperti pedang saat dia berkata, Aku akan memotong-motong tubuhnya menjadi 10 ribu keping dan mengeluarkan jiwanya. Melihat ekspresi suram wanita itu, Hukian Mei yang awalnya terbakar kecemasan tiba-tiba menjadi rileks. Dia menepuk dadanya yang penuh dan menghela nafas lega, sepertinya bajingan itu kabur. Tapi dia tidak bisa lari jauh. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh. Hukian Mei terkejut, apa maksudmu? Tindakan wanita itu elegan. Tangannya berada di belakang punggungnya dan jari-jarinya yang ramping digenggam bersama. Semut seperti dia, selain menggunakan beberapa harta, kemampuan lain apa yang dia miliki. Jika dia ingin melarikan diri dari tanganku, Hehe, apa lagi yang bisa dia lakukan di sini? Metode apa? Mata Hukian Mei menyapu, melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa gunung tandus itu sangat besar, dan dia berada di titik tertinggi, terbang di udara, dia bisa melihat semuanya di bawah, tidak ada tempat untuk bersembunyi, jika dia mau. Mengandalkan kakinya untuk melarikan diri, bagi Suyun, itu hanyalah sebuah fantasi. Tiba-tiba, tatapan Hukian Mei mendarat di pintu susunan raksasa tidak jauh dari sana. Pintu arrai sudah dibuka, sejumlah besar lampu hijau bocor. Sebuah lingkaran cahaya berputar di sekitar pintu seperti pusaran air. Suara mendesis keluar dari dalam. Di dalam lingkaran cahaya, orang bisa melihat sejumlah besar wajah menyeramkan dan menakutkan yang aneh dan menyelaukan. Ki ini, membagi kehampaan. Apakah ini pintu kosong yang mengarah ke alam lain? Hukian Mei bertanya dengan wajah beku. Kami adalah orang-orang spirit di Mendau. Secara alami, kami harus mengandalkan ini untuk memasuki benua bela diri langit. Jika itu seperti benua iblis, saya khawatir benua bela diri langit Anda sudah lama tidak ada lagi. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh. Dia pergi ke alam roh iblismu. Jika dia benar-benar pergi, dia pasti sudah lama mati. Mendengar itu, wajah Hukian Mei menjadi dingin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia merasakan ada yang tidak beres. Dunia ini sangat besar. Selain benua langit bela diri, ada benua lain. Dikatakan bahwa di selatan, ada benua lain yang tidak lebih lemah dari Marsial Sky Continent atau Demonic Devil Continent. Namun, tidak banyak catatan tentang benua itu, dan tidak banyak orang yang peduli. Namun, dibandingkan dengan ini, orang lebih peduli tentang alam lain selain benua langit bela diri. Karena selain benua langit bela diri, ada sembilan alam lainnya. Mereka adalah alam iblis, alam hantu, alam binatang, alam roh, alam serangga, alam darah, alam hati leluhur, alam kecil dan alam jahat. Masing-masing dari sembilan dunia meraj besar lebih misterius dari yang terakhir, masing-masing lebih menakutkan dari yang terakhir. Terlepas dari makhluk maha kuasa yang bisa mengendalikan teknik rahasia pemisah void, orang normal tidak akan bisa masuk. Dengan demikian, benua bela diri langit hanya memiliki sedikit informasi tentang sembilan dunia meraj besar. Ada desas-desus bahwa ada banyak tiran di sembilan alam meraj besar, terutama di alam kecil. Ada desas-desus bahwa banyak ahli tak tertandingi yang telah menghilang dari benua bela diri langit telah pergi ke alam kecil untuk mencari alam yang lebih tinggi. Ada pun alam lain, mereka semua adalah alam pembantaian. Yang lemah dimangsa oleh yang kuat, dan yang kuat dihormati. Bagi mereka yang berkultifasi lemah, memasuki alam lain setara dengan mencari kematian. Suyun yang sembrono itu benar-benar menggunakan gerbang iblisku untuk melarikan diri. Awalnya, kupikir dia hanya ingin melarikan diri ke alam iblis untuk menghindariku, tapi aku salah. Orang ini sebenarnya tahu teknik rahasia pemisah void. Dalam prosesnya memasuki alam iblis, dia dengan paksa membuka pintu ke alam lain dan melarikan diri ke alam lain. Heh, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Wanita roh iblis menggunakan bahan dan teknik rahasia untuk mengunci koordinat benua bela diri langit. Begitulah cara dia bisa langsung memasuki benua langit bela diri dari alam iblis. Tapi untuk linking you tiba-tiba menggunakan, void splitting secret technique, tanpa persiapan apapun, itu sangat terburu-buru dan tidak siap. Tidak diketahui dunia mana yang dia masuki. Tapi tidak ada keraguan. Itu pasti salah satu dari sembilan dunia meraj. Wajah Hukian Mei sangat pucat. Tubuh halusnya mundur beberapa langkah dan ekor rubah besarnya terkulai di tanah. Masing-masing dari sembilan dunia meraj lebih menakutkan daripada yang terakhir. Dengan kekuatan Su Yun, memasuki sembilan dunia meraj tidak berbeda dengan kematian. Su Yun harus mati. Meskipun aku tidak senang karena aku tidak bisa mendapatkan harta karun itu, itu tidak penting. Aku akan menemukan mayatnya. Adapun kamu, mata wanita itu menunjukkan secercah cahaya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, meskipun kamu telah menyinggungku berkali-kali, aku tidak akan mempedulikannya. Kamu memiliki darah klan iblis, jadi kamu milik alam iblis. Aku melihat bahwa kekuatanmu tidak buruk. Jika kamu berlutut dan tunduk padaku, aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Apakah begitu? Wajah pucat Hukian Mei tiba-tiba rileks. Matanya menyipit dan mulutnya membentuk senyum licik. Dia sepertinya tertarik. Lalu bisakah kamu membantuku menghancurkan sekte pedang abadi? Titik. Titik. Celepuk. Seorang pria jatuh dari langit dan dengan keras mendarat di tanah. Setelah itu, dia tidak bergerak. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya. Apakah saya mati? Itu adalah pikiran pertama di benak Suyun setelah dia bangun. Kemudian, angin dingin yang menusuk tulang bertiup di wajahnya, membuatnya sadar. Dia dengan cemas duduk dan melihat sekeliling. Itu gelap dan suram. Di mana-mana dipenuhi bebatuan hitam. Tidak ada apa-apa. Selain angin dingin, tidak ada suara lain. Suyun menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan sarung pedang dan mengetuknya. Dia bertanya, King Yu, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Namun, Ling King Yu tidak menjawab. Sebelumnya, dia telah membantu Suyun menggunakan The Contracted Victory Sword. Dia sudah menggunakan setengah dari kekuatannya. Sekarang dia telah menggunakan teknik rahasianya untuk menembus kehampaan, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang tersisa. Dia mungkin jatuh tertidur lelap untuk memulihkan energinya. Suyun mencoba yang terbaik untuk berdiri dan berjalan ke depan. Ini mungkin bukan benua langit bela diri. Lalu, di mana tempat ini? Bagaimana dia bisa pergi? Pikiran Suyun berantakan. Dia merasa sangat kehilangan. Melihat sekeliling, itu masih sepi dan sepi. Tak berdaya, dia hanya bisa memilih untuk duduk di atas batu hitam yang relatif bersih. Dia duduk bersila dan memulihkan Ki-nya. Menggunakan kristal surgawi dan bayangan seperti T, Ki di tubuhnya sangat lemah. Jika bukan karena batu abadi dan kekuatan gaib raja yang memberikan ketangguhan pada tubuhnya, hatinya akan dihancurkan oleh Ki-roh mendalam yang bergejolak. Dia akan mati seketika. Saat dia duduk bersila, Suyun merasa ada yang tidak beres. Di benua bela diri langit, kultifator dapat menyerap Ki-roh di udara untuk menenangkan saluran Ki mereka sendiri. Mereka dapat memelihara dan menstimulasi spirit esences mereka sendiri untuk menghasilkan spirit Ki yang mendalam. Tapi di sini, rasanya aneh. Di sini, spirit Ki sangat tipis. Tapi ada jenis spirit Ki yang memenuhi seluruh ruangan. Ki apa ini? Suyun tidak mengerti. Tapi karena masalahnya berdiri, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak menyerap Ki, jika dia tidak memulihkan Ki-nya, jika dia tidak memulihkan kekuatannya, bagaimana dia bisa bertahan di tempat yang aneh ini? Bagaimana dia bisa kembali ke benua bela diri langit? Dia membuat keputusan. Tanpa ragu, dia langsung menyerap Ki. Dia berencana untuk memahami karakteristik Ki. Kemudian, dia menyebarkan Ki di saluran Ki-nya. Tapi ketika Ki memasuki saluran Ki-nya, terjadi perubahan. Tetapi setelah Ki memasuki meridian, itu segera menjadi gelap gulita. Dan dimanapun itu melewati, meridian Ki menjadi gelap gulita. Dan pada saat yang sama, perubahan terjadi di hati Suyun. Perasaan kejam, menyakitkan, dan gila melonjak. Ke atas. Dia berkeringat dingin. Dia dengan cemas menghentikan apa yang dia lakukan. Dia menyegel esensi rohnya untuk mencegah Ki memasuki esensi rohnya. Tapi, ketika spirit esensi disegel, Ki yang terserap ke dalam tubuhnya menjadi gila dan mulai menyebar kemana-mana. Dong. 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 Ki itu seperti kepalan tangan, membombardir semua saluran Ki dan pembuluh darah di tubuhnya. Itu menyebabkan darah Suyun mendidih. Dia sangat kesakitan. Apa-apaan ini? Tubuhnya mengejang. Dia jatuh ke tanah dan mengatupkan giginya. Tidak, saya harus memaksakan hal ini keluar. Ki yang aneh. Jika saya menyerap terlalu banyak, saya takut itu akan keluar dari tubuh saya. Suyun menahan rasa sakit dan duduk. Dia mengaktifkan sejumlah kecil profound spirit Ki di tubuhnya, ingin mengeluarkannya. Namun, dia sudah kelelahan. Ki roh mendalamnya belum banyak pulih, jadi bagaimana dia bisa memaksa Ki aneh keluar dari tubuhnya? Sangat mudah untuk mengundang dewa masuk, tetapi sulit untuk mengusirnya. Tepat ketika Suyun kehabisan akal, kekuatan gaib raja di dalam hatinya tiba-tiba aktif. Aliran hangat menyembur keluar dan dengan cepat menyebar ke semua saluran Ki dan spirit esences. Suyun terkejut. Aliran hangat yang keluar dari Monarch Occult Force seperti tangan besar. Dengan cepat melilit Ki hitam pekat yang bergejolak dan menjepitnya menjadi satu titik. Kemudian, dengan keras menabrak dinding saluran Ki. Setelah itu, aliran hangat mulai menyatu dengan Ki hitam pekat. Itu mulai berputar dan bergesekan dengannya. Rasa sakit di tubuhnya menghilang tanpa bekas. Sebaliknya, perasaan sejuk dan nyaman melonjak ke dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Suyun terkejut. Transformasi spirit esences. Saat dia bingung, suara Ling King Yu keluar lagi. Mendengar itu, Suyun terkejut. Dia segera bertanya, King Yu, apakah kamu baik-baik saja? Aku hanya kelelahan. Suara Ling King Yu masih lemah, awalnya aku ingin istirahat dan memulihkan diri. Tapi aku merasa kamu sepertinya dalam masalah, jadi aku memeriksanya. Aku tidak pernah mengira kamu akan seberuntung itu. Keberuntungan. Keberuntungan apa? Harta karun yang tertanam di dadamu disebut Monarch Occult Force, kan? Tes, itu benar-benar hal yang luar biasa. Saya bertanya-tanya bagaimana harta ini lahir. Kekuatan Gaib Raja. Saya merasa itu mengandung energi yang sangat kuat di dalamnya. Energi ini tampaknya dapat memengaruhi spirit Ki yang mendalam. Sekarang, ia melepaskan energi ini untuk membantu Anda menciptakan esensi spirit baru. Esensi roh baru. Ini adalah esensi roh. Iya, itu adalah esensi roh jahat. Esensi roh jahat. Esensi roh jahat. Mungkinkah ini alam jahat? Su Yun terkejut. Itu benar. Ling King Yu menghela nafas. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah membelah kekosongan, alam jahat yang paling menyusahkan akan muncul. Saya khawatir tidak akan mudah untuk keluar. Tidak bisakah kamu menggunakan teknik rahasiamu lagi untuk kembali ke benua langit bela diri? Aku bisa, tapi aku harus menungguku pulih, dan aku perlu menemukan sejumlah besar item untuk menggunakannya. Jika aku tidak menggunakannya, dan hanya menggunakannya dengan santai, kita hanya akan berkeliaran di sembilan alam. Tidak ada yang tahu di mana kita akan berakhir setelah membelah kehampaan. Apakah begitu? Su Yun terdiam sesaat, lalu dia duduk bersila dan melihat saluran Ki di tubuhnya. Dia melihat bahwa Ki aneh di saluran Ki telah benar-benar menghilang. Bahkan pasukan gaib raja telah tenang. Apa yang menggantikannya adalah jejak hitam pekat berukuran tanggal. Ki hitam dipancarkan darinya. Ki hitam ini jahat, kejam, bengis, dingin. Itu benar-benar berbeda dari lima elemen Ki dan Pure Divine Spirit Ki. Ini Ki jahat. Evil Ki bukanlah nama lengkapnya. Itu tidak memiliki nama tetap, tetapi itu adalah sumber Ki yang diandalkan oleh seniman bela diri yang kuat dari alam jahat untuk bertahan hidup, seperti roh Ki di benua bela diri langit. Itu hanya dapat diserap oleh orang-orang alam jahat, tetapi Anda memiliki kekuatan gaib raja. Anda juga bisa menyerapnya. Su Yun, apakah kamu tahu apa artinya itu? Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, nada suara Ling King Yu sangat serius. 197 Termasuk alam manusia, ada total 10 alam, dan selain dunia kecil khusus, alam jahat adalah yang paling kecil. Aneh. Evil Ki adalah satu-satunya Ki jahat yang sebanding dengan Demonic Ki. Meskipun kejam dan dingin, Evil Ki sedikit lebih lemah, tetapi Evil Ki lebih aneh, tidak dapat diprediksi, tidak dapat diprediksi dan selalu berubah. Setiap helai Evil Ki memiliki kesadarannya sendiri, itu bukan manusia, tetapi itu adalah roh, seperti Demonic Ki, ketika bersentuhan dengan Ki yang dikaitkan lainnya, spiritualitasnya akan meledak, itu akan mengabaikan segalanya dan menyerang, hanya berhenti ketika mati. Tapi Ki jahat berbeda, lebih mahir dalam menyerang titik lemah, selalu berubah dan tidak bermoral. Setiap atribut dari Profound Spirit Ki berbeda, karakteristiknya juga berbeda, tidak ada Profound Spirit Ki yang terkuat, dan tidak ada yang paling lemah, semuanya tergantung bagaimana orang menggunakannya. Su Yun, apakah kamu tahu bahwa kamu sudah memiliki Pure Divine Spirit Ki yang paling unik dari Sekte Pedang Tanpa Batas, dan dengan dukungan dari Monarch Occult Force, kamu sudah dapat menggunakan enam atribut yang berbeda dari Profound Spirit Ki, dan sekarang, di alam jahat, dengan bantuan kekuatan gaib raja, Anda bahkan dapat membuat esensi roh jahat, yang juga berarti, di masa depan, Anda bahkan dapat menggunakan ki roh jahat. Tujuh jenis energi, mengumpulkan mereka semua dalam satu tubuh, saya tidak berani membayangkan. Berbicara sampai di sini, Ling Qingyu sudah sangat emosional, kata-katanya penuh dengan kejutan. Bahkan Su Yun tidak bisa membayangkan, sebenarnya ada hal mistis seperti itu. Tujuh jenis energi berbeda berkumpul dalam satu tubuh, seberapa menakjubkan hasilnya. Seberapa mistis itu. Situasi ini, benar-benar sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang yang sangat beruntung. Su Yun, keberuntunganmu berbeda dari yang lain, keberuntungan yang kuat juga merupakan jenis kekuatan, biasanya berbicara, seseorang dengan dua jenis ki sudah sangat langka. Anda pasti salah satu dari jenis, tetapi Anda harus ingat, pelatihan harus sangat keras. Jangan kendur, orang lain bekerja keras untuk melatih. Anda harus bekerja tujuh kali lebih keras dari mereka. Dengan begitu, Anda tidak akan membiarkan tujuh tipe Anda ki roh yang mendalam sia-sia. Orang mengatakan bahwa belajar terlalu banyak, jika Anda tidak menaatinya, itu akan menjadi kacau. Anda memiliki tujuh jenis energi, yang paling penting adalah jangan biarkan mereka menjadi biasa-biasa saja, tetapi biarkan mereka menjadi indah. Ingat, Ling Qingyu berkata dengan lemah. Mendengar suaranya yang lemah, hati Su Yun tergerak, dia langsung menganggup dan berkata dengan serius, aku akan ingat. Berlatih dengan baik, sekte pedang tanpa batas berharap untuk melihat cahaya hari lagi di tanganmu. Dengan itu, suara Ling Qingyu berangsur-angsur menghilang. Su Yun duduk diam di tempat untuk sementara waktu, melihat manik yang tertanam di dalam hatinya, dia dengan keras memuntahkan seteguki yang tidak murni, dan terus menyerap ki aneh di udara. Karena dia sudah memasuki alam jahat, dan karena hanya ada kekuatan ini yang tersisa, dia akan mendapatkannya, kekuatan adalah bentuk perlindungan yang paling dasar. Sebenarnya apa yang dikatakan Ling Qingyu tidak sepenuhnya benar. Meskipun dia memiliki tujuh jenis profound spirit ki yang berbeda, dia telah mengabaikan satu hal. Su Yun masih memiliki batu abadi dan fisik khusus Hu Kian Mei. Bakatnya saat ini sudah tujuh kali lebih tinggi dari orang biasa. Berkultivasi akan menghasilkan dua kali lipat dengan setengah usaha. Namun, dia tidak puas. Hanya mengandalkan bakatnya saja masih jauh dari cukup. Bagi sebagian orang, mereka memiliki faktor mutlak untuk menekan Su Yun. Itu adalah waktu. Bentuk kehidupan yang lahir kemudian di dunia tidak adil, karena bentuk kehidupan yang lahir lebih awal dari mereka sudah menjadi dewa tertinggi. Mereka memonopoli semua sumber daya dan mengendalikan semua faktor. Bahkan nyawa dari bentuk kehidupan ini dipegang teguh di tangan mereka. Saat ini, Su Yun tidak lagi terburu-buru untuk menggulingkan sekte langit yang mendalam dan keluarga Su. Kinger telah pergi ke benua utara, dan dia percaya bahwa sekte langit yang mendalam dan keluarga Su tidak akan dapat menemukannya dengan mudah. Kinger untuk sementara aman, tetapi dia masih harus berlatih keras dan meninggalkan alam jahat hidup-hidup. Dia duduk bersila dan terserap dengan hati-hati. Dia tidak berani menyerap terlalu banyak sekaligus, karena dia masih belum terbiasa dengan Evil Spirit Ki. Dia perlu perlahan-lahan memahami hukumnya, memahami gerakannya, dan setelah membiasakan diri dengannya, dia secara bertahap akan meningkatkan jumlahnya. Ketika Ki memasuki saluran Ki-nya, itu membuat saluran Ki menjadi hitam pekat, dan saluran Ki menjadi sangat dingin. Tapi dengan sangat cepat, Evil Spirit Ki yang gelap gulita dilepaskan oleh Monarch Occult Force dan dikombinasikan dengan kekuatan mistis di dalam dinding Ki, berubah menjadi Evil Spirit Esences dengan pola mata. Selama proses transformasi, Su Yun tidak lupa untuk memeriksa kekuatan Gaib Raja. Meskipun dia telah memperoleh kekuatan Gaib Raja, dia tidak tahu banyak tentangnya. Benda yang memungkinkan profound spirit Ki seseorang membawa lima kekuatan mistik, bagaimana kelihatannya? Di mana orang-orang dari kongregasi sekte Harta Karun mendapatkan harta yang begitu kuat? Selain itu, bagaimana dengan batu abadi? Bagaimana itu muncul? Su Yun hanya tahu sedikit tentang kristal surgawi dan bayangan Sprite. Dikatakan bahwa mereka berdua adalah bagian dari senjata ilahi, dan dengan sendirinya, mereka mengandung kekuatan yang kuat. Dengan Ki diserap, Su Yun dengan hati-hati mengaktifkannya, berkoordinasi dengan kekuatan Gaib Raja untuk mengubah esensi roh jahat. Ketika esensi roh jahat muncul, hal pertama yang harus dia lakukan adalah membiasakan diri dengan mereka, dan memahami fungsinya. Su Yun tidak tahu mengapa Monarch Occult Force tidak bisa mengubah spirit Ki menjadi spirit esences di Sky Martial Continent, tapi di sini, jelas bahwa itu lebih berguna. Esensi roh jahat yang melekat pada dinding Ki sangat lemah. Dibandingkan dengan esensi roh lainnya di sekitar Su Yun, dan bahkan esensi roh bumi, mereka sangat lemah. Mereka seperti biji hitam kecil, sedangkan spirit esences lainnya seperti pohon besar yang bisa menopang langit. Meskipun spirit esences telah menyelesaikan transformasi mereka, mereka masih tidak dapat menghasilkan evil spirit Ki. Kekuatan Gaib Raja seperti tangan yang menciptakan manusia. Itu mengumpulkan roh jahat Ki bersama untuk membentuk tubuh, dan kemudian memberinya hati, mengubahnya. Sangat kuat. Su Yun yang melihat ke dalam esensi roh jahat bisa merasakan kedalaman di dalamnya, dan segera terkejut. Jika esensi roh jahat diubah ke jumlah tertentu, itu pasti bisa menghasilkan Ki roh jahat dalam jumlah yang mencengangkan. Mungkin di Sky Martial Continent, evil spirit Ki adalah kekuatan tabu, tapi dia tidak terlalu peduli. Aturan ditetapkan oleh yang kuat, dan hanya yang kuat yang bisa bertahan. Dengan demikian, Su Yun mulai dengan rakus mengubah esensi roh jahat. Dia ingin menanam benih di tubuhnya, dan ketika benih itu berkecambah dan tumbuh lebih kuat, dia bisa memperkaya dirinya sendiri. Tentu saja, untuk esensi roh yang diubah ini, sebelum dia mengenal mereka, lebih baik tidak menggunakannya secara sembarangan, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Setelah lima hari kerja keras, melalui transformasi kekuatan gaib raja, Su Yun tidak hanya mendapatkan lebih dari enam puluh esensi roh jahat, saluran Ki dan esensi rohnya sendiri juga diisi ulang, dan Ki-nya telah kembali. Seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan jejak evil Ki. Tentu saja, jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, seseorang tidak akan dapat merasakannya. Selain itu, mata ilahi skala surgawi dapat sepenuhnya memblokir Ki jahat, jadi Su Yun tidak perlu khawatir. Dia membuka matanya pada batu besar dan melihat sekeliling. Melompat dari batu besar, dia mengayunkan sarung pedang, mengeluarkan deat swat dan tau sandip swat, dan dengan hati-hati maju ke depan. Tempat ini sunyi dan tandus. Itu bukan tempat untuk tinggal lama. Su Yun saat ini hanya berada di puncak alam murid perantara roh, dan belum mencapai alam bintang roh di mana dia bahkan tidak bisa menyentuh setetes air atau sebutir beras pun. Dia masih harus mengandalkan makanan untuk mengisi perutnya. Dulu, dia masih bisa mengolah beberapa pil untuk mengisi perutnya, tapi di sini, dia tidak tahu apa yang bisa dia makan. Su Yun melangkah maju, kondisi mentalnya mencapai puncaknya. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Begitu ada gerakan, dia akan mundur, tanpa penundaan. Langit gelap, tanahnya sangat berlumpur, dan dipenuhi air hitam. Seolah-olah setelah hujan lebat, ada bebatuan aneh di kejauhan, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Telinganya hanya bisa mendengar lolongan roh jahat tertiup angin. Tiba-tiba, terdengar suara aliran kecil yang mengalir dari jauh. Su Yun terkejut, tapi dia segera berlari, hanya untuk melihat sungai hitam selebar 2 meter mengalir di depannya. Sungai itu gelap gulita, mengalir dengan kecepatan tinggi, dan ada banyak percikan air kecil di sungai. Melihat itu, Su Yun merasa aneh, dan mendekati sungai untuk melihat. Tentu saja, dia berpikir apakah ada sesuatu di sungai yang bisa mengisi perutnya. Meskipun itu adalah alam jahat, pasti ada sesuatu yang bisa dimakankan. Jika tidak, dia tidak akan bisa tinggal di sini. Hah! Tepat pada saat itu, sebuah fenomena aneh terjadi. Namun sungai hitam yang keruh itu perlahan menjadi jernih, lama-kelamaan menjadi jernih dan bersih. Segala sesuatu di sungai bisa dilihat dengan jelas. Ikan segar montok, kura-kura sungai yang naif, dan sejumlah besar siput roh. Ini semua adalah makanan lezat untuk pembudidaya non-roh, dan untuk pembudidaya roh rendah, itu adalah bahan terbaik untuk makanan lezat. Su Yun terkejut. Mengapa ada hal-hal seperti itu di sungai? Dia menjulurkan kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat bayangannya sendiri di sungai. Pada saat itu, wajahnya pucat pasi, memperlihatkan ekspresi terkejut. Semuanya baik-baik saja, mengapa sungai menjadi seperti ini? Apakah alam jahat seperti ini? Berubah terus-menerus. Dia tidak mengerti, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tepat pada saat itu, bayangan Su Yun di sungai tiba-tiba membuka mulutnya, memperlihatkan senyuman aneh. Su Yun terkejut, tapi sebelum dia bisa bereaksi, dia mendengar suara mendesing, dan dua tangan menyeramkan keluar dari sungai, langsung melingkari kepalanya. Kedua tangan mencengkeram leher Su Yun, dan dengan panik mengerahkan kekuatan, ingin menariknya ke bawah. Hahaha, makanan, makanan. Makhluk jahat itu tertawa sedih. Tanpa diduga, Su Yun benar-benar bisa mengerti apa yang dikatakannya. Sepertinya itu bukan gelombang suara yang sederhana, tetapi pesan mental. Tetapi pada saat itu, dia tidak terlalu peduli. Su Yun dengan cemas mengangkat Tau San Dipswot miliknya, dan menyerang makhluk jahat itu. Deru. 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 Sebuah fenomena aneh terjadi. Tau San Dipswot meledak dari kekuatan menakjubkan Su Yun, dan ketika terbang menuju makhluk jahat yang aneh, sekali lagi diblokir oleh air berwarna hitam pekat. Kekuatan di atas benar-benar hilang, dan ketika mendarat di tubuh makhluk jahat, ia tidak memiliki banyak kekuatan penghancur. Apa-apaan ini? Su Yun mengatupkan giginya, hatinya dipenuhi amarah. Dia menghasutki roh yang mendalamnya, meraih lengan makhluk jahat itu, dan menggunakan kekuatannya, ingin menariknya keluar dari air. Tingkat kultivasi makhluk jahat itu tidak tinggi, kira-kira pada tahap ketiga dari murid inti roh. Meskipun meluncurkan serangan diam-diam pada Su Yun, reaksi Su Yun cepat, dan dalam waktu singkat ini, dia benar-benar berhasil menarik makhluk jahat keluar dari air. Kekuatan yang luar biasa, hahaha, pasti enak dimakan nanti, hahaha. Makhluk jahat itu tidak sedikitpun bingung, dan malah tertawa sedih dan biadab. Kemudian, dia mendengar percikan air keluar dari sungai di sekitarnya, dan sejumlah besar makhluk jahat hitam pekat dengan dua mata biru keluar dari air. Mereka menjerit sedih, dan mengepung Su Yun. Kotoran. Su Yun tahu ada yang tidak beres, dan melepaskan tangan makhluk jahat itu, dan dengan cemas meraih pedang kematian, berniat untuk membunuhnya. Tapi saat ini, untuk beberapa alasan, Deat Swot menghunus dirinya sendiri. Dengan suara, Kong Kiang, Deat Swot terbang dengan sendirinya, dan dengan lengkungan yang aneh, pedang itu menebas secara horizontal ke arah makhluk jahat. Tepi pedang yang tajam dan sunyi membentuk bulan sabit hitam pekat, dan dalam sekejap, makhluk jahat itu dipenggal. Yang paling, semua makhluk jahat jatuh ke tanah. Dan makhluk jahat di depan Su Yun juga mati, dan tangan hitam pekat yang mencengkram lehernya juga perlahan melunak. Udara masih dipenuhi dengan suara getar pedang yang bersiul. Dingin. Tajam. Mendinginkan tulang. Indik kuping. Kekuatan pedang yang tak terkatakan itu seratus kali lebih kejam dari biasanya. Satu tebasan untuk membunuh. Su Yun terkejut. Sejak kapan deat suot begitu kuat? Dia menyaksikan pedang kematian berputar di udara, dan langsung menusuk ke belakang makhluk jahat. Setengah dari bilah pedang menembus tubuh, dan semburan kekuatan jahat dilepaskan. Pada bilah pedang, kata kematian, berwarna merah darah menyala terus-menerus, berkilauan dengan cahaya. Penampakan itu, seperti singa yang sedang makan. Seratus sembilan puluh delapan. Gudong. 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 Suara aneh keluar dari tubuh pedang hitam pekat, aura cahaya deat suot berkedip terus-menerus, seperti lampu minyak yang tertiup angin, terang dan gelap. Dengan sangat cepat, tubuh makhluk jahat menjadi semakin kurus, seperti ikan asin kering. Lampu merah deat suot juga menjadi semakin kuat, secara otomatis terbang keluar dan menembus tubuh makhluk jahat lain, dan terus menyerap dengan rakus. Su Yun hanya merasa bahwa saat diserap, niat dingin yang tak terlukiskan di permukaannya menjadi semakin kuat. Pedang kematian adalah pedang yang sangat istimewa, awalnya adalah pedang sup, tapi setelah mengalahkan hampir seratus pedang, itu menjadi pedang primal, mengendalikan seratus pedang. Itu memiliki spiritualitas yang tidak bisa dibandingkan dengan pedang lain, tapi, apa yang dia lakukan sekarang? Apakah itu menyerap ki jahat dari makhluk jahat? Mengapa deat suot membutuhkan evil ki? Mungkinkah itu bisa memperkuat dirinya sendiri? Pikiran Su Yun dipenuhi dengan kecurigaan, dia berjalan mendekat dan mengeluarkan deat suot. Dentang Pedang kematian tidak berani menentang Su Yun, karena dia adalah tuannya. Dengan mudah menariknya keluar dari tubuh makhluk jahat itu, sejumlah besar ki jahat mengalir keluar dan melayang ke langit. Melihat pedang kematian, kata kematian, berwarna merah darah menjadi lebih jahat, tubuh pedang hitam pekat menjadi lebih dingin, sejumlah besar ki jahat berputar di sekitar tubuh pedang, sulit untuk dibubarkan. Su Yun memegang gagang pedang, merasa semakin dingin. Dia menarik nafas dalam-dalam, melihat tubuh pedang deat suot, dan tiba-tiba mengayunkan tangannya. Hasil Sebuah gelombang hitam pekat ditembakkan dari tubuh pedang deat suot, menempel di dekat tanah dan bergegas ke kejauhan. Kemanapun gelombang itu lewat, terlepas dari apakah itu kayu atau batu, semuanya akan berubah menjadi bubuk halus. Itu sangat menakutkan. Melihat itu, Su Yun menghirup udara dingin, saya tidak pernah berpikir bahwa pedang kematian benar-benar dapat menyerap ki jahat untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak heran, tidak heran King Yu dan tetua pedang mengatakan bahwa itu adalah pedang yang sangat jahat. Mata Su Yun berbalik, setelah berpikir sejenak, dia berjalan mendekat dan menusukkan deat suot ke tubuh makhluk jahat lainnya, membiarkan deat suot menyerap. Dengan sangat cepat, tubuh makhluk jahat itu seperti mayat kering, evil ki di dalamnya benar-benar terserap, dan permukaan deat suot juga ditutupi dengan evil ki, seperti resimen api hitam. Menjaga pedang kematian kembali ke sarung pedang, Su Yun terus berjalan. Setelah berjalan sekitar setengah hari, hutan hitam muncul di depan mata Su Yun. Hutan itu sangat besar, hampir menutupi seluruh area di depannya. Melihat tidak ada tempat lain untuk pergi, dia hanya bisa menggigit peluru dan memasuki hutan. Cahaya di hutan bahkan lebih redup, dan dia sering mendengar suara serak yang aneh. Tampaknya itu adalah suara burung jahat jenis khusus. Setelah pertempuran barusan dan perjalanan panjang, perut Su Yun keroncongan karena lapar. Dia harus mencari sesuatu untuk menggantikan makanan untuk mengisi perutnya. Jika tidak, dia tidak akan mati kelaparan. Jika dia bertemu makhluk jahat lagi, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Setelah maju untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Su Yun melihat sejumlah besar benang ki hitam pekat. Su Yun mengangkat kepalanya dan melihat benang ki yang bergoyang di udara seperti ular roh, hanya untuk melihat bahwa sumbernya adalah buah yang tergantung di puncak pohon. Buah-buahan ini berwarna hitam pekat, tetapi ada wajah manusia yang menakutkan di permukaannya. Itu aneh dan sulit ditemukan, dan ketika seseorang mendekati buah itu, orang bisa mendengar tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Apa ini? Dia melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa tempat ini berbeda. Di sekitar buah-buahan, sebenarnya ada beberapa pesona yang rusak dan sisa-sisa susunan. Selain itu, ada rune merah darah di batang pohon, yang tampaknya merupakan kata-kata yang digunakan oleh orang-orang alam jahat. Apakah ada orang yang tinggal di sini? Su Yun berpikir. Kamu sepertinya bukan dari alam jahat. Saat Su Yun merasa curiga dengan sekelilingnya, sebuah suara serak keluar dari belakangnya. Seluruh tubuh Su Yun berkeringat dingin, kapan orang itu muncul di belakangnya. Dia dengan cemas berbalik, memegang deat suot dan tausan dip suot erat-erat. Dia melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat seorang pria parubaya berkulit kecoklatan, tinggi dan kokoh berdiri di belakangnya. Dia mengenakan jubah, dan di tangannya ada pisau yang patah. Di sangga di tanah, seluruh tubuhnya bocor evil key. Melihat pria itu tidak memiliki niat buruk, keadaan cemas Su Yun menjadi tenang, tetapi kewaspadaannya tidak turun. Dia menatap pria itu dan bertanya, siapa kamu? Siapa saya? He? Lalu siapa kamu? Mengapa anda datang ke wilayah saya? Wilayah? Su Yun tidak mengerti. Kamu sepertinya manusia. Pria parubaya berjubah itu mengangkat kepalanya, menatap Su Yun dengan hati-hati, hanya untuk melihat sepasang mata hitam pekat di bawah jubah itu. Lalu, apakah kamu ingin membunuhku? Su Yun mengangkat kedua pedangnya, dan berkata dengan lembut, jika kamu ingin mengambil nyawaku, maka lakukanlah. Dia diam-diam telah mengaktifkan mata ilahi skala surgawi, dan menyadari bahwa lawannya hanyalah murid pemular roh tingkat ke-10. Akan mudah untuk membunuhnya, tapi, apakah kultifasi lawan benar-benar lemah? Itu seharusnya tidak mungkin. Dengan tingkat kultifasi yang begitu rendah, bagaimana dia bisa muncul di tempat seperti ini? Siapa sangka saat ini, pria itu tertawa terbahak-bahak. Manusia, aku hanyalah makhluk jahat murid pemular roh tahap ke-10. Anda jauh lebih kuat dari saya dalam hal tingkat kultifasi, apakah menurut Anda saya dapat membunuh Anda? Hahaha. Oh. Mata Suyun membeku, dan tidak berbicara lagi. Dia melihat sekeliling, dan berbalik untuk pergi. Manusia, apakah kamu akan pergi? Jika aku tidak pergi, untuk apa kau tinggal di sini? Heh, meski kekuatanku lemah, tapi sejujurnya, di alam jahat, aku masih makhluk rendahan. Dengan kekuatanmu, jika kamu terus berjalan, jiwamu akan dicuri, tubuhmu akan ditempati, dan kamu akan menjadi makhluk jahat, dan kesadaranmu akan hilang selamanya. Pria Parubaya berjubah menunjuk ke kedalaman hutan, dan tertawa, apakah kamu tahu di mana ini? Ini adalah hutan tanpa jiwa yang paling terkenal di alam jahat. Hutan tanpa jiwa. Ya, mencuri jiwa, tanpa jiwa atau roh. Berbicara sampai di sini, pria itu berhenti, dan melanjutkan, tentu saja, jika Anda mencari kematian, Anda dapat terus maju. Begitu Anda melewati hutan tanpa jiwa, Anda akan mencapai kuil roh jahat yang didambakan semua orang. Hehehe, jangan bilang kamu juga rakus akan harta karun di kuil roh jahat. Anda benar-benar seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Dengan tingkat kultivasi Anda, begitu Anda mendekati kuil roh jahat, Anda akan dilahap oleh kuil roh jahat. Kuil roh jahat, apa itu? Suyun tidak mengerti apa yang dibicarakan pria itu, dia berpikir sejenak, lalu berkata, jadi kuil roh jahat sangat menakutkan, aku menyerah, aku tidak akan pergi, tapi sepertinya aku tersesat, aku tidak tahu jalan kembali, saya harap senior dapat memberi saya beberapa petunjuk, bagaimana saya meninggalkan tempat ini. Hehehe, saya telah melihat beberapa orang yang datang untuk mencari kuil roh jahat, tetapi mereka semua terkubur di alam jahat, jika Anda tidak kembali ke alam manusia Anda, Anda hanya akan diperlakukan sebagai makanan oleh kejahatan. Makhluk di sini. Suyun terdiam. Haha, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu jalan kembali, maka tunggu saja kematianmu, tapi nak, jangan terlalu putus asa, jika kamu ingin pergi, aku bisa membantumu. Tolong aku, Suyun mengerutkan kening, kamu juga makhluk jahat, kan? Jika Anda adalah makhluk jahat, mengapa Anda membantu saya tanpa alasan? Kewaspadaanmu tidak buruk, aku punya alasan untuk membantumu. Ria parubaya itu tertawa, nak, jika kamu bersedia membantuku, aku bisa memberitahumu cara untuk meninggalkan tempat ini. Tolong kamu, bantuan apa? Tanya Suyun. Meskipun dia tidak mempercayai makhluk jahat yang muncul entah dari mana, tetapi karena masalah yang ada, dia harus mengambil kesempatan untuk kembali ke benua langit bela diri. Pertama, pergi dan ambil harta karun dari kuil roh jahat untukku. Sebagai hadiah, saya akan memberitahu Anda cara untuk kembali ke alam manusia Anda, bagaimana menurut Anda. Kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak bisa mendekati kuil roh jahat. Tentu saja, dengan kultivasi Anda saat ini, Anda memang tidak dapat mendekati kuil, tetapi jika Anda menggunakan metode saya, Anda akan memiliki peluang besar untuk mengambil harta karun itu. Meskipun akan memakan banyak waktu, tetapi jika Anda mau, Anda tidak hanya dapat berhasil meninggalkan alam jahat, kultivasi Anda juga akan meningkat pesat, dan kekuatan Anda akan melonjak. Mendengar itu, pikiran Suyun berputar cepat. Tanpa ragu, apa yang dikatakan pria itu sangat berbahaya, jika dia melakukan apa yang dia katakan, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya, tetapi jika dia tidak melakukan apa yang dia katakan, bagaimana dia akan kembali ke benua langit bela diri. Mengandalkan metode yang dikatakan Linking Yu. Dia juga mengatakan bahwa dia perlu menemukan bahan untuk memasang pintu aray, lalu dia bisa menggunakan teknik rahasia, void cliff, untuk kembali. Dan untuk mencari materi, dia kemungkinan besar harus mengembara ke seluruh alam jahat, yang bahkan lebih berbahaya, jika dia bertemu dengan makhluk jahat yang kuat, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak ada tempat untuk pergi, dan tidak ada tempat untuk pergi, jadi untuk saat ini, dia akan mendengarkannya, kultivasi pria itu sangat lemah, jika terlalu berbahaya, dia akan menyerah begitu saja, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Suyun berpikir, lalu mengangguk, baiklah, saya akan membantu Anda mengambil barang itu, Anda membantu saya meninggalkan alam jahat. Kamu tidak akan menyesali keputusanmu ini. Pria parubaya itu tertawa sinis. Ikuti aku, manusia, ikuti aku ke rumah gua jahat hitam, aku akan menyesuaikan satu set bahan yang cocok untuk kamu sempurnakan. Menyaring. Iya, hanya orang dengan ki jahat yang padat yang bisa memasuki tempat itu. Saya ingin menganugerahkan ki roh mendalam Anda dengan ki jahat yang kuat. Lalu mengapa kamu tidak menemukan makhluk alam jahat untuk melakukan ini untukmu? Hahaha, makhluk alam jahat. Tidak tidak tidak. Ada banyak makhluk alam jahat yang datang ke hutan tanpa jiwa, tetapi saya tidak berani berinteraksi dengan mereka. Saya hanya berani berinteraksi dengan Anda orang-orang dari alam lain, karena dibandingkan dengan Anda, makhluk alam jahat adalah yang paling menakutkan. Lalu bagaimana dengan rumah gua jahat hitam? Tempat apa itu? Apakah tidak ada makhluk alam jahat? Itu adalah rumah gua makhluk maha kuasa, ada banyak makhluk alam jahat di sana. Di rumah gua makhluk maha kuasa itu, tidak ada alam jahat yang berani dipusingkan, jadi tidak perlu khawatir, apa yang perlu kita lakukan sekarang, adalah bertukar untuk hal-hal yang kita inginkan dari tangan makhluk alam jahat itu. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu memetik buah hitam pekat dengan wajah manusia di atasnya dari salah satu pohon aneh. Senyum sinisnya tiba-tiba berubah serius. Setelah memetik buahnya, dia dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Kemudian, dia berlutut di tanah dan bersujud pada buah sembilan kali dengan sikap serius dan hormat. Kemudian, dia memegang buah itu dengan kedua tangannya, menggumamkan kata-kata jahat. Sepertinya itu semacam upacara. Setelah selesai, dia dengan hati-hati meletakkan buah itu ke dalam tas di punggungnya, memegang bilah yang patah, dia tersenyum pada Su Yun, Mereka berdua meninggalkan tempat itu, menuju puncak gunung raksasa di selatan. Itu adalah gunung raksasa, seluruh puncak gunung menyerupai tengkorak raksasa. Dikatakan bahwa puncak gunung ini adalah rumah gua makhluk maha kuasa, rumah gua jahat hitam. Rumah gua jahat hitam ini sepertinya adalah harta karun. Ketika maha kuasa melemparkan teknik, rumah gua akan menjadi hidup dan berubah menjadi kerangka roh jahat raksasa untuk bertarung demi makhluk maha kuasa. Rumah gua adalah tengkorak kerangka roh jahat, dan tubuhnya berada di bawah tanah. Pria parubaya itu disebut Cheng Xie. Tidak banyak informasi tentang dia, tetapi tanpa pertanyaan, dia saat ini dalam kesulitan. Dia menyiapkan jubah yang memancarkan Ivel Ki untuk Su Yun. Mereka berdua menurunkan jubah dan menundukkan kepala saat mereka memasuki rumah gua. Bagian dalam gua sangat luas, dan dikelilingi oleh dinding batu yang gelap gulita. Ada lampu berbentuk tengkorak yang tergantung di dinding batu, dan sejumlah besar rune berwarna merah darah atau hitam pekat terukir di dinding batu. Di dalam alur, ada susunan jahat yang mengerikan dan menakutkan. Beberapa susunan jahat terbuat dari mayat, dan mereka terlihat sangat mengerikan. Beberapa susunan jahat terbuat dari wajah manusia yang besar, dan mereka tampak sangat mengerikan. Di sini, Su Yun akhirnya melihat orang-orang alam jahat yang menguasai seluruh alam jahat. Kebanyakan dari mereka dalam bentuk manusia, seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan Ivel Ki. Beberapa tubuh bagian bawah mereka adalah tubuh roh, beberapa wajah mereka kosong, hanya mata mereka yang tidak memiliki ciri wajah, banyak dari mereka berkulit hitam, dan beberapa dari mereka memiliki tato berwarna merah darah di kulit mereka. Setiap orang dari mereka memiliki Ki yang sangat dingin, mata mereka kosong, dipenuhi dengan Ki jahat yang pekat. Jangan menatap pembudidaya yang kuat. Begitu Anda menarik perhatian mereka dan membuat mereka marah, kita akan mendapat masalah. Meskipun kita bisa hidup berdampingan dengan damai di mansion gua jahat hitam ini, begitu kita meninggalkan mansion gua jahat hitam, situasinya akan berbeda. Cheng Xie berbisik pada Su Yun, lalu berjalan cepat ke depan. Su Yun dengan cemas mengikuti. Tiba-tiba, orang-orang alam jahat di alur semuanya kehabisan barisan. Semuanya tampak ketakutan. Mereka dengan hormat berdiri di kedua sisi jalan utama rumah gua. Kemudian, mereka semua menundukkan kepala dan menggumamkan sesuatu. Cepat turunkan kepalamu, semuanya. Saat itu, Cheng Xie yang sedang berjalan di depan berteriak dengan cemas. Kemudian, seperti yang lainnya, dia menundukkan kepalanya dan menggumamkan sesuatu. Su Yun tidak mengerti, tapi melihat orang-orang Evil Realm ketakutan, dia tidak ragu. Dia berdiri di samping Cheng Xie dan menundukkan kepalanya. Dia memiliki mata ilahi skala surgawi sebagai penutup, dan tidak takut aura khususnya akan bocor. Mudah baginya untuk berbaur. Pintu masuk gua segera menjadi sangat sepi. Hampir semua orang jahat kehabisan. Tindakan setiap orang sangat tulus, seolah-olah mereka menyambut orang penting, seolah-olah dewa akan segera tiba. Hati Su Yun dipenuhi dengan kecurigaan, tapi dia tidak berani melihat. Dia hanya merasa bahwa pada saat ini, gelombang ki dingin yang menusuk tulang melayang, mengikuti itu, sejumlah besar roh hitam pekat terbang melintasi langit. Mereka mengeluarkan suara isak tangis, menampakkan wajah manusia yang menyeramkan, bola balik di udara, dan kemudian, evil beast berbentuk badak hitam dengan sejumlah besar evil ki melayang perlahan. Binatang iblis itu sangat besar, tetapi orang yang duduk di atasnya bahkan lebih besar, seperti raksasa kecil. Seluruh tubuh orang ini hitam pekat, seperti hantu. Dia ditutupi jubah hitam, dan ada banyak mata yang tercetak di jubah itu. Mata terus berkedip, seolah-olah dia sedang mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Semua orang menahan nafas, dan tidak berani membuat satu suara pun. Hanya ketika maha kuasa berjalan mendekat, orang-orang alam jahat menegakkan punggung mereka, dan kembali ke formasi masing-masing. Kultifator yang kuat ini disebut Towsan I Evil Lord, dan sudah berada di tahap ke-9 dari Spirit Soul Realm. Saya mendengar bahwa dia sudah melayani makhluk maha kuasa dari Black Evil Cave Mansion sebagai tuannya, dan menjaga dataran di luar rumah gua, kata Cheng Sye. Su Yun terkejut, menjaga dataran di luar rumah gua. Bukankah itu menjaga pintu? Tapi di detik berikutnya, Cheng Sye buru-buru menutup mulutnya, wajahnya cemas. Manusia, apakah Anda mencari kematian? Anda berani berbicara kasar. Kultifasi Towsan I Evil Lord tinggi, dan pendengarannya sangat tajam. Begitu dia mendengar apa yang Anda katakan, Anda selesai. Dia tidak akan membunuhmu, tetapi dia akan memurnikan tubuhmu, mencungkil matamu, dan membekasnya di jubahnya. Dia ingin Anda digunakan olehnya. Sini? Jangan ucapkan kata-kata seperti itu lagi, atau kau dan aku berdua akan mati. Yang kuat dapat dengan santai membunuh dan melahap yang lemah, ini adalah aturan alam jahat, tidakkah kamu tahu itu? Cheng Sye menggeram. Jelas, dia kaget dengan kata-kata Su Yun. Dan mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Tapi, hatinya masih terguncang. Seorang kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-9, hanya digunakan untuk menjaga pintu. Lalu, apa budidaya master dari rumah gua jahat hitam? Sangat cepat, Cheng Sye menemukan orang Evil Realm yang dia kenal. Keduanya berbicara dalam bahasa jahat, dan Cheng Sye mengeluarkan buah hitam dengan wajah manusia yang dia petik dari pohon, dan memberikannya kepada orang alam jahat. Orang Evil Realm memeriksanya, menganggupkan kepalanya, dan memberikan tas hitam lainnya kepada Cheng Sye. Tidak tahu mengapa, Su Yun melihat bahwa wajah Cheng Sye sangat sedih di bawah jubahnya, matanya dipenuhi dengan Evil Ki saat dia melihat buah itu, dan buah wajah manusia yang diberikan kepada orang Evil Realm juga bereaksi. Dia bisa melihat bahwa wajah buah berwajah manusia terdistorsi, dan matanya benar-benar berkaca-kaca. Ayo pergi. Cheng Sye berkata pada Su Yun dengan suara serak. Su Yun menganggup, berbalik dan meninggalkan rumah gua jahat hitam yang menakutkan bersama Cheng Sye. Dalam perjalanan, Cheng Sye, buah apa yang kamu berikan kepada orang alam jahat itu? Kamu tidak perlu peduli tentang itu. Cheng Sye berkata, selain itu, kamu tidak diperbolehkan menyentuh buah-buahan itu, karena di seluruh alam jahat, selain aku, jika ada yang mencoba memetik buah-buahan itu, buah-buahan itu akan segera berubah menjadi asap dan menghilang. Sangat spesial. Dengan sangat cepat, keduanya kembali ke hutan tanpa jiwa. Cheng Sye melemparkan tas kecil itu ke Su Yun, dan berkata, serap, dan aku akan mengajarimu dasar-dasar menggunakan dan menghasilkan ki jahat. Bajingan, jika kamu tidak mengolah ki jahat, kamu tidak akan bisa memasuki kuil roh jahat. Waktu terbatas, kita harus bertindak cepat. Cheng Sye berkata, mataku kuat. Saat aku melihatmu, aku tahu bahwa bakatmu tidak sederhana. Kamu jauh lebih kuat daripada beberapa orang yang kutemui sebelumnya. Meskipun mata ilahi skala surgawi bisa menyembunyikan kultifasi dan ki, itu tidak bisa menyembunyikan bakat. Bagi orang-orang seperti Cheng Sye yang memiliki mata tajam, meskipun dia tidak dapat melihat kultifasi Su Yun, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa Su Yun jauh lebih berbakat. Su Yun tidak mengatakan apa-apa, mengeluarkan tasnya, dan mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Di dalamnya ada semua zat hitam, ada yang seperti daging, ada yang seperti batu, dan ada yang seperti kayu. Mereka semua aneh dan beraneka ragam, dan Su Yun belum pernah melihat mereka sebelumnya. Benda apa ini? Ini adalah bahan yang digunakan untuk mengubah meridian. Setelah Anda memakannya, mereka akan mendekati meridian ki Anda dan secara otomatis menghasilkan zat untuk mengintegrasikan meridian ki Anda, memungkinkan meridian ki Anda beradaptasi dengan aliran ki roh jahat. Oh! Mata Su Yun berkilat, dan mengangguk, di sini terlalu bau, aku tidak nafsu makan, aku akan pergi ke sana untuk makan. Dengan itu, dia membawa tas itu dan pergi. Cheng Xie menyipitkan matanya dan menatap Su Yun, tapi tidak mengatakan apapun. Setelah setengah hari, Su Yun akhirnya kembali. Bibirnya hitam, dan matanya dipenuhi dengan evil ki. Dia tampak sangat jahat. Apa yang membuat orang merasa lebih misterius adalah di sekelilingnya, ada angin puyuh hitam, mengeluarkan rasa dingin. Kekuatan jahat. Su Yun dengan keras menghembuskan napas. Bahan-bahan yang diberikan Cheng Xie kepadanya semuanya adalah harta yang bagus. Semua bahan ini digunakan untuk memperkuat fondasinya. Setelah menyerap mereka, meridian ki di tubuhnya tidak hanya menguat, bahkan esensi roh jahat di tubuhnya juga diperkuat. Sebagian dari esensi roh jahat telah terbuka sedikit, dan secara otomatis dapat menghasilkan kekuatan jahat. Kamu selesai menyerap mereka. Melihat Su Yun keluar begitu cepat, Cheng Xie jelas terkejut. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Su Yun bertanya. Berendam di mata air jahat dan sirkulasikan seni hati jahat di musim semi. Biarkan tubuhmu menghasilkan esensi roh jahat, dan biarkan esensi roh jahat terbentuk dengan cepat, mengubahmu menjadi setengah manusia setengah keberadaan jahat. Ketika tubuhmu menghasilkan seratus jahat esensi roh, Anda dapat memasuki kuil roh jahat. Tentu saja, seratus esensi roh jahat ini juga dapat memberi Anda ki roh mendalam yang lebih kuat. Meskipun ki roh mendalam ini semuanya adalah ki roh jahat, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Manusia, kamu tidak hanya dapat kembali ke alammu, tetapi kamu juga dapat meningkatkan kekuatanmu. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Saya mengerti. Ekspresi Su Yun tidak berubah, tapi hatinya sangat gembira. Hanya seratus esensi roh jahat. Dengan bantuan kekuatan gaib raja, bahkan seribu esensi roh jahat tidak akan menjadi masalah. Pertumbuhan Evil Force setara dengan pertumbuhan Profound Spirit Ki, dan peningkatan kultivasi. Kalau begitu aku akan mulai sekarang. Ikuti aku, aku akan membawamu ke musim semi, dan kemudian mengajarimu mantra seni hati jahat. Kata Cheng Sye, lalu membawa Su Yun ke sisi hutan. Ada mata air hitam pekat selebar 3 meter. Mata air dipenuhi dengan ki jahat, dan dari waktu ke waktu, akan ada gelembung yang keluar, seperti kolam hitam. Su Yun melepas jubah di tubuhnya, dan masuk. Kamu benar-benar tenggelam, kamu bisa bernafas di mata air jahat. Kata Cheng Sye yang berdiri di samping mata air jahat. Su Yun tidak berani ragu, dan langsung masuk. Untuk membalas dendam, dia bahkan menjadi iblis. Sekarang, untuk kekuatan, untuk kembali ke benua langit bela diri, dan untuk melihat orang-orang yang ingin dia temui, mengapa tidak menjadi iblis. Melihat seluruh tubuh Su Yun tenggelam ke dalam mata air jahat, Cheng Sye menganggup puas, lalu berkata. Tenangkan hatimu, jernihkan pikiranmu, yang jahat adalah Yin, yang adalah pendukungnya, lima hati menghadap ke langit, tunggu tubuhmu berubah menjadi es. Nyanyian Cheng Sye memasuki telinga Su Yun, yang berada di dalam mata air jahat. Setelah Su Yun mendengarnya, dia mulai melantunkan mantra. Bakatnya awalnya tinggi, dan dia memiliki beberapa pemahaman tentang teknik rahasia, menambahkan bantuan batu abadi, dia dengan cepat menjadi akrab dengan dasar-dasar seni hati jahat. Tujuan Cheng Sye adalah menggunakan mata air jahat untuk menghasilkan esensi roh jahat untuk Su Yun, tetapi dia tidak tahu bahwa tubuh Su Yun telah menghasilkan esensi roh jahat dalam jumlah besar dengan kekuatan gaib raja, dan mata air jahat saat ini hanyalah membantu Su Yun untuk menghasilkan esensi roh jahat muda, memungkinkan mereka untuk tumbuh semakin kuat. Ketika kamu memasuki seni hati jahat untuk berkultivasi, tinggallah di mata air jahat selama 8 jam setiap hari, dan untuk sisa waktu, kamu tidak boleh malas. Esensi roh jahat perlu dilatih, dan cara termudah untuk melatih adalah untuk menghasilkan ki roh jahat, jadi kamu perlu mengkonsumsi ki roh jahat di tubuhmu, dan melatih teknik mistismu sendiri. Kata Cheng Sye. Su Yun yang keluar dari Evil String menghela nafas lega. Saat ini, seluruh tubuhnya basah kuyup di mata air yang gelap gulita. Wajahnya putih-pucat, dan matanya dipenuhi cahaya hitam. Cheng Sye, karena kamu tahu begitu banyak teknik kultivasi, kamu tidak terlihat seperti murid pemula roh tingkat ke-10, kenapa kamu tidak mengolah dirimu sendiri? Aku. Cheng Sye terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak, saya tidak bisa lagi berkultivasi dalam hidup ini, saya sudah lumpuh. Melumpuhkan. Iya, saya pernah menjadi ahli dari alam bintang roh, tetapi saya dilumpuhkan oleh keberadaan yang lebih kuat, dan bakat saya berkurang menjadi kurang dari 10%. Tidak peduli bagaimana saya berkultivasi, saya tidak dapat meningkat sama sekali. Cheng Sye berkata sampai di sini, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mendengar itu, Su Yun punya rencana. Dari apa yang dia katakan, Cheng Sye sepertinya memiliki sesuatu di dalam hatinya. Dia adalah makhluk alam jahat dengan sebuah cerita, jadi dia harus berhati-hati, dan tidak digunakan olehnya. 200. Pada, Towsan Deep Sword menari dengan cepat di udara. Pedang hijau ramping lainnya menari bersamanya, bola balik menembus langit yang gelap gulita. Pedang naga terukir. Setelah mengalami kehancuran sebelumnya, akhirnya terbangun. Su Yun berdiri di samping Evil Spring, dan dengan cepat mengaktifkan Profound Spirit Ki di tubuhnya. Ketujuh atribut roh mendalam Ki itu seperti pelangi, melekat pada tubuh pedang, dan disapu sembarangan. Towsan Deep Sword dan Eng Raffet Dragon Blade tidak kuat, tetapi dengan dukungan dari Profound Spirit Ki khusus, mereka menjadi lebih luar biasa, dan kekuatan mereka sangat kuat. Dalam periode waktu ini, dia sedang berkultivasi atau berendam di musim semi. Cheng Xie bertanggung jawab atas semua hal yang dia butuhkan untuk berkultivasi dan mengisi perutnya. Meskipun hal-hal yang dia butuhkan untuk mengisi perutnya semuanya adalah daging busuk, itu cukup baik untuk dimakan. Waktu sebulan berlalu dalam sekejap mata. Dengan bantuan mata air jahat dan kekuatan gaib raja, jumlah esensi roh jahat di tubuhnya telah mencapai 400, dan 100 di antaranya telah terbentuk dan mulai menghasilkan ki roh jahat. Saluran kinya juga mulai meluas, kekuatannya meningkat, dan dia segera melangkah ke alam murid inti roh. Faktanya, Suyun saat ini dapat dengan cepat memasuki ranah murid jiwa roh. Batu abadi telah banyak membantunya pada tahap awal kultivasi, tetapi karena masalah king air, Suyun tidak beristirahat sama sekali, dan hanya menghabiskan sedikit waktu untuk kultivasi. Tapi sekarang, dia akhirnya bisa tenang dan berkultivasi dengan baik. Setelah melangkah ke tahap pertama dari alam murid inti roh, ki jahat Suyun menjadi lebih kuat. Dia merasa tubuhnya penuh untuk beberapa saat, dan kemudian menghilang, seolah-olah dia maju ke tahap kedua. Orang biasa membutuhkan setidaknya satu tahun untuk memasuki tahap kedua dari tahap pertama alam murid inti roh. Tetapi dengan harta Suyun dan dukungan dari harta karun itu, bagaimana kultivasinya tidak meningkat pesat. Cheng Xie menganggupkan kepalanya. Dia secara alami tidak dapat menemukan kesalahan pada Suyun, tetapi melihat dua pedang terbang di langit, wajah hitam Cheng Xie mengungkapkan sedikit penyesalan. Teknik apa ini? Teknik pedang kekaisaran. Kata Suyun dengan santai. Aku pernah melihat Imperial Swordsman sebelumnya, tapi yang lebih kuat hanya bisa mengendalikan satu pedang, tapi kamu bisa mengendalikan dua pedang terbang dengan mudah, sepertinya kamu tidak sederhana. Suyun tidak mengatakan apa-apa. Cheng Xie tertawa, tatapannya mendarat di pedang hitam pekat di depan Suyun, matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Pedang bersarung ini memberiku perasaan yang sangat akrab. Mengapa kamu tidak menggunakannya? Begitu muncul, itu pasti akan membunuh seseorang. Jika tidak, itu tidak akan berhenti. Jadi, aku tidak akan menggunakannya untuk melatih pedangku. Bahkan jika aku melakukannya, aku tidak akan menghunusnya. Sungguh pedang iblis. Cheng Xie memandang pedang kematian, dan mengulurkan tangannya ingin menyentuhnya, tetapi ketika jari-jarinya hendak menyentuhnya, dia tidak bisa membantu tetapi menarik tangannya, dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Aku mengambilnya. Suyun berbohong. Cheng Xie tercengang, tapi tidak bertanya lebih jauh. Waktu perlahan berlalu, jumlah esensi roh jahat di tubuh Suyun meningkat, dan roh jahat Ki menjadi semakin kuat, menyebabkan dia merasa bahwa tubuhnya sangat dingin, seolah-olah darahnya telah membeku, dan pikirannya akan selalu seperti itu. Dipenuhi dengan pikiran tentang pembunuhan dan penghancuran. Apakah ini efek samping dari mengolah aura roh jahat? Suyun tidak tahu, tetapi kabar baiknya adalah kultifasinya telah meningkat pesat selama periode waktu ini. Karena esensi roh jahatnya meningkat secara tiba-tiba, Ki roh mendalamnya melimpah. Dia langsung melangkah ke tahap kedua dari murid inti roh dan sedang dalam perjalanan ke tahap ketiga. Kecepatan kultifasi seperti itu, benar-benar tidak pernah terdengar. Pada hari ini, setelah keluar dari mata air jahat, Suyun pergi ke tempat latihan sementara. Itu adalah ruang kosong di atas mata air jahat. Ruang kosong itu dikelilingi pepohonan, dan tanah dipenuhi dedaunan yang patah. Dia menemukan sejumlah besar cabang pohon, melemparkannya ke tanah, dan mulai mencoba mengendalikan cabang pohon tersebut. Ada lebih dari seratus cabang, dan roh Ki yang mendalam di tubuhnya seperti laba-laba yang memuntahkan benang sutra, melingkari cabang-cabang pohon. Am-am-am-am. Benang sutra dengan cepat melilitnya, dan semua cabang pohon berterbangan. Lebih dari seratus dari mereka terbang bersama, dan mereka dengan cepat berputar di sekitar tubuh Suyun, berubah menjadi badai. Mereka berputar dengan cepat, seolah-olah akan menciptakan tornado. Cabang-cabang pohon sangat mudah dikendalikan. Bahkan jika dia mengubah dahan pohon menjadi pedang panjang, dia seharusnya masih bisa mengendalikannya. Dari kelihatannya, pedang pertama dari seni pedang tanpa batas kurang lebih sudah dikuasai, dan langkah selanjutnya adalah pelatihan pedang kedua, mengendalikan seribu pedang. Seribu pedang menyerang, seperti hujan pedang, seperti gelombang besar, menutupi langit dan menutupi bumi, musuh pasti tidak punya tempat untuk lari. Hanya membayangkan adegan besar, hatinya melonjak. Suyun menemukan lebih banyak cabang pohon, dan menghasut semua ki roh yang mendalam di tubuhnya. Esensi roh dasarnya, esensi roh bumi, dan esensi roh jahat semuanya diaktifkan, dan saluran kinya diaktifkan secara gila-gilaan. Sejumlah besar ki bocor dan melingkari cabang-cabang pohon. Cabang-cabang pohon semua terbang di udara, dan tersebar di mana-mana. Cabang-cabang pohon yang dibungkus dengan spirit ki yang mendalam setajam pisau, dan dengan mudah menebang pohon-pohon di sekitarnya. Total 198. Itu berarti batasku saat ini adalah mengendalikan 198 pedang terbang. Setelah beberapa saat, Suyun merasa telah mencapai batasnya. Dia memegang Tau San Dipsword dengan satu tangan, dan terengah-engah. Sepertinya dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum dia bisa menguasai pedang kedua. Fondasi dari seni pedang tanpa batas didasarkan pada ketebalan dan keakraban dari ki roh yang mendalam. Selain itu, itu adalah seni pedang yang menekankan hati dan ki sebagai satu, hati dan pedang sebagai satu. Untuk mencapai hati dan ki sebagai satu, itu berarti roh ki yang mendalam telah mencapai tahap di mana hati dapat menghasilkan ki. Dan hati dan pedang sebagai satu dicapai melalui hati dan ki sebagai satu. Hati dan ki sebagai satu, ki untuk mengendalikan pedang, dan hati dan pedang sebagai satu. Jika hati dan pedang sebagai satu sudah sangat mahir, maka pedang terbang secara alami akan dapat bergerak bebas. Dan untuk mengendalikan sejumlah besar pedang terbang, seseorang perlu melatih konsep pedang. Konsep pedang bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam sehari. Itu membutuhkan waktu latihan yang lama. Suyun menemukan sejumlah besar kayu jahat, dan memotongnya menjadi pedang kayu. Dia berlatih dengan mereka, dan setiap kali dia kelelahan, dia akan berendam di mata air jahat, memelihara esensi roh jahat, dan memulihkan kekuatannya. Kekuatannya meningkat setiap hari, dan perasaan ini membuatnya sangat tergila-gila. Saya adalah saya adalah saya. Lebih dari seratus pedang kayu yang dibungkus dengan tujuh jenis profound spirit ki menari-nari di udara. Terkadang mereka membentuk layar pedang, dan terkadang mereka menyebar menjadi bentuk bunga. Itu sangat elegan. Tetua pedang pernah berkata bahwa teknik rahasia sekte pedang tanpa batas memiliki catatan tentang susunan pedang tanpa batas. Menggunakan seni pedang tanpa batas untuk mengaktifkan susunan pedang yang kuat ini dapat menghasilkan hasil yang mencengangkan. Tapi sekarang pedang tetua telah berubah menjadi batu pedang, susunan pedang ini tidak akan melihat cahaya siang hari untuk saat ini. Kasihan. Tidak baik. Saat Suyun masih berlatih di hutan, teriakan Cheng Sye terdengar dari sisi lain. Dia tampak bingung, dan dengan panik berlari ke arah Suyun. Suyun tertegun. Dia melepaskan pedang kayu yang memenuhi langit, menyimpan Tau San Dipsword dan Engrafet Dragonblad, dan menatapnya dengan bingung, apa yang terjadi? Pergi. Cepat pergi. Bajingan itu ada di sini lagi. Cepat pergi. Cheng Sye berteriak pada Suyun sambil berlari. Bajingan itu. Suyun curiga, tapi dia tidak berani ragu. Dia segera mengikuti Cheng Sye lebih jauh ke dalam hutan. Dia melihat Cheng Sye memimpin Suyun, dan berlari ke belakang hutan untuk bersembunyi di lubang pohon besar. Lubang pohon itu gelap gulita, dan ada sejumlah besar ki hitam melayang-layang. Ketika mereka berdua masuk, mereka benar-benar tertutupi oleh ki hitam. Suyun bingung. Dia melihat Cheng Sye bersandar di batang pohon, seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya penuh ketakutan dan keterkejutan, seperti kelinci yang ketakutan. Cheng Sye, ada apa? Siapa di sini? Suyun bertanya dengan lembut. Itu mereka. Itu mereka. Itu musuh Tuan. Mereka di sini untuk menyiksa penjaga setia Tuan lagi. Teriak Cheng Sye sambil gemetar. Penjaga yang setia, menguasai. Suyun ada di awan, dan tidak mengerti apa yang dikatakan Cheng Sye. Cheng Sye memeluk kepalanya, dan gemetar, manusia, kamu tidak mengerti. Sebenarnya, aku adalah kapten penjaga di kuil roh jahat. Aku menjaga kuil untuk Tuan, dan Tuan melakukan ekspedisi kemana-mana, menaklukkan banyak seniman bela diri yang kuat, dan menganggap mereka sebagai pelayannya sendiri. Tetapi suatu hari, Tuan memprovokasi makhluk yang maha kuasa. Meskipun makhluk yang maha kuasa ini tidak sekuat Tuan, dia adalah seorang ahli dalam serangan diam-diam. Ketika Master tidak siap, dia melemparkan teknik kunci surga, dan memikat Master ke dalam teknik tersebut, dan dengan paksa mengekstraksi roh dan jiwa Master. Guru kehilangan semangat dan jiwanya, dan kultivasinya turun drastis. Pada akhirnya, dia dicabik-cabik oleh makhluk maha kuasa, dan para penjaga yang ingin membalas dendam untuk Tuan-nya, semuanya dihancurkan oleh makhluk maha kuasa. Para penjaga tidak mati, dan berjuang sampai akhir. Mengandalkan teknik rahasia yang diajarkan Master, mereka akhirnya melukai makhluk maha kuasa. Makhluk maha kuasa sangat marah, dan sebelum dia pergi, dia mengaktifkan teknik kutukan, dan mengubah roh penjaga menjadi buah-buahan, dan menggantungnya di pohon, agar mereka terkena matahari dan angin, dan tidak pernah bisa bereinkarnasi. Cheng Xie berteriak kesakitan. Mendengar itu, Su Yun langsung memikirkan buah berwajah manusia, dan tercerahkan, lalu, buah-buahan itu disegel dengan roh penjaga. Itu benar, buah-buah itu adalah buah roh manusia. Setelah mengkonsumsinya, dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Karena penjaga ini hanya mengakui saya, selain saya, jika ada orang lain yang mengambil buah, penjaga akan memilih langkah terakhir, dan berubah menjadi abu, dan menghilang selamanya. Mereka lebih baik mati daripada diambil oleh orang lain, kecuali mereka memiliki izin saya. Karena mereka mempercayai saya, dan percaya bahwa saya dapat menghidupkan kembali mereka, dan menghidupkan kembali Tuhan. Itu juga mengapa saya memberitahu Anda, di seluruh alam jahat, hanya saya yang bisa memetik buah ini. Tidak heran ketika kamu memetik buah roh manusia, kamu harus bersujud. Jadi kamu berterima kasih atas pengorbanan mereka. Mereka semua mengerti bahwa saya memetiknya untuk menghidupkan kembali Tuhan. Mereka bersedia mengorbankan diri mereka sendiri, bahkan jika mereka dimakan oleh orang-orang rilem jahat lainnya, mereka tidak peduli. Saat Cheng Xie berbicara, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Bertahun-tahun, siapa yang tahu berapa banyak penjaga yang telah mengorbankan diri mereka untuk apa-apa. Su Yun secara alami menghormati Cheng Xie dan para penjaga. Untuk dapat melakukan hal seperti itu, Tuhan mereka harus merasa bersyukur. Jadi, kamu ingin aku pergi ke kuil roh jahat, sehingga aku bisa membantumu menghidupkan kembali Tuhanmu. Itu benar, setelah Yang Maha Kuasa dibiarkan dengan luka berat, dia mengirim orang untuk menghancurkan kuil roh jahat. Mantra, susunan, Ki jahat di dalam kuil semuanya kacau, dan bercampur menjadi satu, menarik sejumlah besar makhluk jahat selain itu, banyak tentara jahat yang mati dipengaruhi oleh Ki, dan kehilangan akal, menjadi zombie, berkeliaran di sekitar kuil roh jahat. Dengan kultivasi saya, saya tidak bisa memasuki kuil roh jahat, jadi saya butuh bantuan Anda, pergilah ke kuil roh jahat, dan bantu aku mengambil Mahkota Dewa Guru. Sebelum Guru meninggal, dia diam-diam meninggalkan sebagian jiwanya di Mahkota Dewa. Aku bisa menggunakan Mahkota Dewa untuk memikirkan cara menghidupkan kembali Guru. Bangkitkan kembali para penjaga yang setia. Cheng Xie menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata dengan sedih, sekarang, orang-orang Maha Kuasa ada di sini lagi. Mereka tidak akan memetik buah roh manusia untuk membuat para penjaga mati dengan cepat. Mereka hanya akan menyiksa mereka, dan buat mereka menderita. Membosankan, Su Yun berkata tanpa daya. Setelah mereka cukup menyiksa mereka, mereka akan pergi ke kuil roh jahat, dan mencari Mahkota Ilahi Tuhan. Mencari Mahkota Ilahi Tuhanmu, mengapa Anda tidak mengambilnya saat Anda menghancurkan kuil? Karena pesona yang menyegel Mahkota Dewa rusak, dan kipadat dari Mahkota Dewa bocor keluar, menyebabkan banyak orang alam jahat merasakannya. Tapi kuil roh jahat saat ini sudah sangat menakutkan, dan hanya seniman bela diri yang kuat yang bisa masuk. Selama ini, siapa yang tahu berapa banyak orang Evil Realm yang telah meninggal di kuil? Jadi begitu, Su Yun menganggupkan kepalanya. Saat itu, dia mendengar Cheng Sye berteriak ketakutan, mereka ada di sini. Su Yun terkejut, dan diam-diam melihat keluar, hanya untuk melihat sekelompok orang Evil Realm mendekati mereka. Segera, hati Su Yun melonjak. Cheng Sye adalah orang tuannya, jika dia ditangkap, dia pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, dan jika dia bersama Cheng Sye, dia tidak akan bersenang-senang. Dia harus memikirkan cara untuk pergi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!